Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekarang gua lagi ada di petani kita lagi proses panen udah dibungkusin aku akan spill-spill ikannya buat kalian yang penasaran ikannya gimana jadi kalau misalnya kalian ingat video gua yang seminggu yang lalu kita baru panen dari sini udah ludes Adifam gua udah ludes jadi Alhamdulillah panenan kemarin itu kalau nggak salah ada 260 60-an ekor eh tinggal 30% ikan difam gua jadi sebagian udah ludes Alhamdulillah dan kita baru panen lagi sekarang jadi sebulan ini kita panen dua kali ya jadi sekarang bulan Maret dan bulan Maret ini gua udah panen dua kali dengan total hampir 500 ekor lebih jadi eh gokil lah pokoknya jadi kita panen banyak banget sekarang tapi stoknya udah habis lagi jadi eh enaknya rekan itu kayak kayak gini jadi petani nyetak enggak pusing panenanya segimana banyaknya pasti habis dan ini salah satunya ini udah dibuang udah habis ini udah habis jadi fungsi rekanan petani itu kalau misalnya kalian usaha di ikan cupang itu sangat pentingnya karena kenapa karena breeder itu nggak pusing ngejual ikannya kemana karena udah ada yang ngambil rutin yaitu seller tapi dengan catatan harus eh saling mengisi terus bertanggung jawab karena banyak banget yang rekanan awalnya manis tapi di akhir pahit jadi jangan sampai seperti itu nah ini masih eh baby jadi sebagian belum kita sebelum kita sortir ini female dan disana tuh paninan kita ada satu bak jadi gua akan kasih lihat buat kalian gua spil-spil yang ini belum kita panen ini masih baby jadi ini juga masih baby jadi eh yang baby udah naik lagi ini juga udah pada ditaikin lagi ya ini masih notol atau ini yang motor-notol akan dibotolin ini jenis Guardian sama barong saya nih ini barong saya kalau misalnya dilihat airnya itu puternya itu kayak Big Air tapi ini bukan darah Big Air ini bener-bener darah barong saya nah ini barong saya tuh jadi ini akan dinaikin ini juga baru dipanen tuh fccp nya udah sortiran ini yang kurangnya terus ada berapa bug ini juga fccp lagi ini yang akan diren jadi udah proses pemisahan nah ini ada fccp yellow tuh fccp lebih yellow nya enak banget jadi kalau misalnya eh ini ada berapa bug ini akan proses naik keren jadi banyak banget yang akan kita panen dan tentunya ini calon cuan lah jadi eh petani gua itu cuman fungsinya itu cuman nyetak 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 dan panennya itu enggak pusing kemana ikannya karena sebanyak apapun ikannya pasti habis dari yang besok selo sampai yang semuanya habis jadi kau kalau kalian pengen usaha dikankan cuman potensinya masih besar banget tak masih sangat besar banget mau jadi breeder mau jadi seller itu sangat besar mau jadi penjual ketapang mau jadi penjual soliter ataupun mau penjual apapun tuh bisa yang penting kalian jelim melihat peluang usaha disitu nah ini eh rak ini ah ini enggak bisa disepilikannya karena kos karena bisa dilihat ini ketapangnya pekat banget tapi kalau misalnya dilihat dari ya dari luar ini jenis fccp semua yang baru dinaikin jadi fccp ini belum bisa dipanen karena masih kecil mata dan yang disini udah pindah ke pembesaran jadi lubukan yang ini kemarin ada banyak udah habis ini mau ngebreeding lagi ya jadi ini udah disiapin airnya tuh ini akan di breeding lagi jen 50 pasang lebih Nah itu bosnya udah keluar tuh habis making tuh nah tuh petaninya ini ada 213 ekor tadi gua udah itu nggak ada 213 ekor yang baru kita panen jadi ini panen yang kedua di bulan Maret terus di bulan sebelumnya Februari udah habis sekarang kita panen lagi ya ini panen anste kedua yang kemarin tuh 260an lebih ini panenan sekarang 213 jadi udah hampir 55 udah hampir lima sekor lah tapi sebelumnya juga ada panenan sedikit cuman 60 ekoran jadi 500 lebih lah tapi ini enggak banyak kak biasanya kita panen 500 ekor lebih sampai 600 ekor gitu tapi ini sedikit karena memang eh burayaknya itu masih belum banyak yang notol jadi sebagian masih diren ini enak-enak ini size-nya udah medium atleta S++ nah ini jenis kalau misalnya di spill ini jenis apa ini jenis jenis rggm Kenapa disebut rggm karena ini darahnya multi-color tapi ini crossing-an kebaga guardiana jadi ini udah bawah darah guardian kalau misalnya kita lihat ini eh genetiknya udah enak ya ini udah jadi udah duduk jadi busa dilihat enak banget ini atuh nah ini permintaan ke Cina ini tinggi banget ah jadi banyak banget seller yang menyari-nyari ikan kayak gini nah tapi dengan catatan eh nggak ada itemnya jadi kalau ke Cina itu rata-rata permintaannya itu dia nggak mau ada item seperti ini jadi kalau misalnya ditanya kenapa seperti itu gua nggak paham kayak gimana tapi yang jelas kalau misalnya ke Cina itu banyak eh bayar yang disana itu pada minta eh darahnya itu rata-rata merah seperti ini tapi nggak ada itemnya dan gua nggak tahu itu artinya eh kenapa terus ini juga darah multi tapi ini udah kena buat guardian atau bisa dilihat ya ada darah guardiannya ada warna goldnya itu darah guardian ini ini udah crossing-an Kenapa di crossing Kenapa enggak murni aja karena kalau crossing itu satu badan tuh bisa berapa warna jadi enggak enggak monoton istilah kata jadi enggak satu warna ini female-nya jadi kalau di crossing itu variasinya lebih banyak warnanya jadi lebih enak kalau misalnya dilihat nah ini masih dibungkus ini rata-rata umur berapa ini umur empat bulanan sampai 4 bulan setengah belum ada lima bulan karena memang ini masih kecil rata-rata S++ ada yang M juga tapi siap siap kawin enggak siap kawin ini kalau di sini udah siap kawin nah ini enak banget tuh buat indukan ini enak banget tuh ini enak banget ini gua spiel-spiel masih di plastika jadi bener-bener murni baru dipanen jadi masih enak banget kalau misalnya dilihat ini jenis rggm juga tuh masih enak banget ini atuh kalau barong saya yang tadi dibuat itu berarti udah siap panen barong saya tapi enggak terlalu banyak karena memang kena seleksi alam ada juga yang kena seleksi alam jadi kemarin itu banyak yang belum bukan pada tumbang karena memang seleksi alamnya itu dicuaca enggak mendukung tapi tetap kita breeding semaksimal mungkin biar hasilnya memuaskan nah ini juga masih di plastik tuh ini Guardian jadi yang di sini atas itu masih kecil-kecil lah ini yang di atas masih kecil ini 123 jadi ada 3123 yang akan kita panen tapi masih kecil jadi masih S plus lah rata-rata jadi belum bisa dipanen jadi yang dipanen itu yang saiznya minimal S plus plus jadi biar lebih cepet kalau misalnya di atas ini susah karena memang ada atasnya paranet jadi nanti dia kualitas videonya kurang tuh ini enggak bisa dilihat nggak bisa di spiel karena memang ketapangnya itu pekat ditambah lumut karena ini langsung karena matahari jadi lumutan jadi susah melihat ikannya kalau yang ini sama ini masih masih jantan ini jantan tapi ini rata-rata udah tinggal di kita jadi mah belum belum dirapihin lagi kemungkinan ini akan kita panen lagi seminggu lagi lah jadi memang permintaannya sangat tinggi sekarang Alhamdulillah baru panen kemarin tuh semingguan yang lalu kurang dari dua minggu kita panen 260an ekor itu udah mau habis sekarang kita panen lagi Alhamdulillah jadi permintaan sangat tinggi jadi masih potensi diusahakan Jepang itu masih sangat tinggi buat kalian yang masih semangat eh potensi diusahakan cuma masih tinggi ya jadi jangan berkecil hati intinya seperti itu ya Nah ini salun-salun indukannya akan di breeding naik kesini jadi minggu ini kita breeding lagi 60 pasang jadi sekali breeding di sini sebulan tuh bisa 200 pasang minimal 200 pasang sebulan itu hitungannya sekali breeding bisa 50-70 pasang kalau bisa banyak bisa lebih ya jadi tergantung stok indukannya nah ini yang di toples ini yang akan di breeding ini female-female jadi biar cepat ngisi telurnya jadi gue mau balik dulu kita akan bawa ikannya langsung sekian dulu video kali ini jangan lupa like comment subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh